Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Jumpa lagi dengan video pembelajaran Cerdas tangkas untuk kelas 3 sekolah dasar Langsung saja Hari ini kita akan belajar tema 2 Penilaian harian 1 Yuk kita simak video ini Sampai habis Muatan Pembelajaran PPKN Wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa Merupakan pengamalan Pancasila Sila yang ke satu Membantu teman yang sedang kesusahan Merupakan pengamalan Pancasila Sila yang kedua Rasa syukur terhadap Sama manusia dapat dilakukan dengan Cara mengucap terima kasih Rahma setiap hari menyiangi Bunganya, sikap rahma merupakan Wujud rasa syukur terhadap Sebutkan berlaku yang sesuai dengan Sila kedua Pancasila Banyak ya, ini contohnya ada Jujur, saling menolong Menjumpul teman yang sakit Menghormati orang tua Dan lain-lain Bacalah penggalan dongeng akar dan daun berikut Nah, anak-anak Jika ada bacaan ya dalam bahasa Indonesia Kalian harus membaca Sampai benar-benar memahami Isi dari bacaan tersebut Supaya jika ada soal yang terkait dengan bacaan Kalian bisa menjawab dengan lancar Di sebuah badang ruput ada pohon yang rindang dan cantik Pohon akan kering dan gersang tanpa kami Kata daun dengan sombongnya Kamu memang benar Tetapi jangan sombong dulu Kata suara dari dalam tanah Kamilah yang mencari makan untukmu Segala kecantikan yang kamu miliki adalah Karena kami Jawab akar Ternyata selama ini Akar telah banyak berjasa Untuk dirinya Daun pun meminta maaf Tidak lupa Daun berterima kasih kepada akar Pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut Bahwa kita tidak boleh Apa anak-anak Iya Tidak boleh sombong ya Ini menyembongkan diri Bahwa dia merasa cantik Dia merasa Ini pohonnya merasa rindang dan cantik Cerita yang tidak benar-benar terjadi Dalam itu Dan turun-temurun Dari masyarakat Disebut dongeng Kami mempayungi rumput Dan hewan-hewan yang kepanasan Kata daun Penulisan kata berjuta miring Yang benar adalah Iya nomor tiga ya Memayungi ya Mempayungi Memayungi ya Kami tinggal di dalam tanah yang kotor Antonim kata yang bersita miring Antonim itu lawannya Lawannya kotor berarti bersih Sebutkan tokoh Dalam dongeng daun dan akar Beserta wataknya Nah kalau daun Sifatnya sombong ya anak-anak Kalau akar rendah hati Nah kalian Pilih seperti daun apa akar Ayo tentunya Pilih seperti akar ya Rendah hati dan jangan sombong Seperti yang daun tadi Muatan pelajaran matematika 285 ditambah 230 Sambah dengan ek Ditambah 285 Nah ini anak-anak yang eknya ini Ini tidak usah kalian jumlahkan langsung saja Ini 285 sudah ada Ini sudah Ditaruh di belakang Berarti yang ditaruh di sini adalah 230 Jawabannya adalah A Nomor 2 156 ditambah 246 Ini tinggal dijumlahkan saja Dan hasilnya ditaruh di sini 324 ditambah 137 Sama dengan 137 ditambah 324 Pengerjaan operasi hitung Disamping menggunakan sifat Komutatif atau pertukaran ya anak-anak 187 ditambah 394 Sama dengan Nah ini kerjakan dengan sifat komutatif Nah ini dibalik dulu ya anak-anak 394 ditambah 187 Sama dengan 481 Apa yang dimaksud dengan pengerjaan penjumlahan dengan sifat komutatif Nah penjumlahan dengan sifat pertukaran ya anak-anak Tempatnya ditukar Yang awalnya ditaruh di depan Dikanti ditaruh di belakang Tapi nanti hasilnya sama ya anak-anak Kerjakan soal berikut ini muatannya SBDB ya Lagu Kebunku Diciptakan oleh Ibu Sud Satuan penulisan nada Adalah Not Salah satu manfaat bunga di taman adalah Untuk keindahan Setiap hari titik-titik semua Mawar melatih semuanya indah Lanjutkan saya di atas Setiap hari Kusiram semua Yang dimaksud dengan notasi adalah Sistem penulisan karya musik atau lagu Muantan pelajaran PCOK Dengan berolahraga Otot-otot menjadi Menjadi bagaimana anak-anak Menjadi tidak kaku Dengan berolahraga Tubuh akan menjadi sehat Sebelum melakukan olahraga Sebaiknya melakukan gereakan pemanasan Olahraga secara teratur Merupakan salah satu cara Menjaga kesehatan tubuh Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan Atas kesehatan yang diberikan kepada kita Dengan mengkonsumsi Makan yang bergisi Istirahat yang cukup Dan olahraga secara teratur Nah itu tadi anak-anak Pembahasan yang bisa Ibu sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan chat di kolom komentar Sampai jumpa Di video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh